Pemirsa Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak Kabupaten Alor mendatangi Mapolres Alor. Mereka menuntut agar kasus dugaan asusila anak yang melibatkan kepala salah satu kantor instansi pemerintah segera diselesaikan. Beginilah aksi aliansi pemerhati perempuan dan anak Kabupaten Alor saat mendatangi Mapolres Alor dengan perjalan kaki dari titik kumpul di sekitar lapangan Mini Kalabahi. Sambil memegang spanduk yang mengecam kasus asusila itu, mereka yang tergabung dalam beberapa kelompok mahasiswa seperti GMNI, IMP2, Ikmawel, dan Kemilau terus berorasi di depan gerbang Mapolres. Aksi ini sendiri menuntut agar polisi segera menuntaskan kasus dugaan persetubuhan antara kepala BMKG Mali dengan anak di bawah umur. Sempat menyita perhatian publik, pasalnya kasus ini diduga melibatkan pejabat di BMKG Mali Alor dan anak di bawah umur yang terorganisir oleh seorang mucikari. Kedua, kami aliansi pemerhati perempuan dan anak Kabupaten Alor mendesak kepolisian agar segera melakukan penahanan kepada oklum yang diduga mucikari ya nemami yang sempat ditahan namun sudah dilepaskan agar tidak semakin luas membuka jaringan prostitusi dan semakin banyak anak di bawah umur di Kabupaten Alor yang menjadi korban. Untuk memberikan penjelasan terkait tuntutan aliansi, kepolres Alor mendatangi dan menemui mereka di depan gerbang Mapolres. Sehingga kita tidak salah melangkah, kita cukup hati-hati karena semua orang punya hak, bahkan seorang tersangka pun mempunyai hak-hak. Hak-hak itu apa? Jangan sampai nanti ketika pas kita terlalu terburu-buru untuk menentukan sebagai tersangka, kemudian dia pun mengajukan beberapa peradilan terhadap pengajuan status tersangka dia. Kapolres mendukung aksi ini dan berharap ada tindak lanjut dari aliansi terkait kepedulian terhadap perempuan dan anak, mengingat kasus asusila terhadap perempuan terkhusus anak di bawah umur cukup tinggi di Kabupaten Alor. Untuk diketahui, kasus ini sendiri telah dinaikkan status ke tingkat penyidikan, sehingga aliansi berjanji mereka akan terus mengawal kasus ini sampai ke persidangan. Dari Kabupaten Alor, Danima Nuti Mainyus melaporkan.